Terima kasih. 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 banget kalau misalkan aku lagi sedih atau aku lagi bahagia, aku tuh punya stock canvas di rumah, jadi aku cuma sekedar aku ngelukis abstrak, apapun yang ada di pikiran aku, aku lukis di situ abis itu aku gambar lagi aku sketch lagi, pakai pensil, setelah itu aku jahit pakai benang, benangnya tapi benang yang gede, jadi itu kayak merepresentasikan perasaan aku selama ini dan setelah aku lihat juga emang itu gak bakalan jadi apa-apa sih, bakalan cuman menjadi pengingat aku, kalau ternyata dulu tuh aku pernah ngerasain hal kayak gini karena biasanya di belakang canvas itu aku ceritain kalau aku tuh sedih kenapa atau bahagia kenapa jadi nanti kalau misalkan aku inget-inget lagi, ternyata dulu tuh gue pernah kayak gini ya, gitu aku tuh nganggap seni sebagai rumah buat aku karena aku ngerasa bahwa dengan seni tuh aku bisa meluapkan segala ekspresi dan juga perasaan yang ada di pikiran aku entah itu aku lagi sedih lagi seneng atau lagi cemas dan waktu aku bercerita kepada seni dan juga meluapkan segala perasaan aku aku tuh ngerasa aku didengar tapi bukan dengan sosok manusia bukan dengan sosok individu tapi dengan sosok seni karena aku juga ngalamin banget peristiwa di mana aku tuh sama sekali jarang bisa percaya sama orang even sama temen aku sendiri mungkin sama temen atau sama keluarga aku dan mungkin ada juga saat-saat di mana aku tuh ngerasa aku punya masalah yang aku harus keep sendiri jadi aku harus ngatasin masalah itu sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang lain tapi disitu tuh aku ngerasa kalau aku perlu didengar aku perlu meluapkan segala apa yang ada di pikiran aku dan aku menggunakan media seni tersebut untuk bisa membuat aku lebih tenang dan disitu aku coba untuk bermusik entah aku main piano atau main gitar dan dari situ aku ngerasa kalau aku jadi lebih tenang dalam kurun waktu satu sampai dua jam dengan menggeluti berbagai bidang seni tadi termasuk bidang seni musik dan juga bidang seni tari aku itu ngerasa ternyata banyak banget loh manfaat yang bisa aku dapat dari seni tersebut contohnya ya mulai dari hal-hal kecil tadi kayak aku bisa lebih percaya diri di depan umum kalau dulu tuh aku benar-benar pemalu kan bahkan aku ngomong sama orang baru orang yang baru kenal gitu aku takut lebih ketakut dan malu jadi aku ngerasa dengan adanya seni tersebut aku bisa lebih improve rasa percaya diri aku karena itu adalah sebuah keharusan kan kalau kita menjalani sebuah seni jadi kalau menurut aku itu benar-benar punya manfaat banget sih di hidup aku aku juga mencoba untuk membuat sebuah kreasi tulisan di notes atau aku juga menyimpan banyak foto di galeri aku kenapa aku menyimpan banyak banget foto di galeri aku karena menurut aku sebuah foto tuh punya banyak banget arti dan cerita yang mungkin besok bisa kita lupa tapi begitu kita melihat foto itu kita jadi inget lagi kita jadi keriko lagi apa sih yang waktu itu kita alamin siapa tahu itu bisa jadi bahan evaluasi kita juga dan bisa memberi kita motivasi untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi dan juga lebih semangat lagi terima kasih selamat menikmati